Nah, kalau Pak Menteri sampai kepada saya ya, Pak ini ada perusahaan seperti ini kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada, selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN ini banyak, terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambahi BUMN, sakit suntik BUMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani, ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan. Di situasi normal saja kan kondisinya juga masih dalam kondisi Pareto, saya bilang ya. Pareto itu artinya ada sekitar 100 BUMN lebih, tapi hampir sekitar more than 90% of total sales generated only by top 20 of BUMN. Artinya 20 besar BUMN saja sudah mengenerate sampai 90% total sales seluruh BUMN. In terms of asset juga mungkin mereka kuasai hampir lebih dari 75%. Artinya kan hanya 20 besar BUMN atau 25 besar BUMN saja kan yang kira-kira kemudian menguasai mendominasi keseluruhan aktivitas yang ada. Sehingga sisanya itu kan boleh dibilang memiliki produktivitas ya atau memiliki kinerja yang tidak terlalu cukup oke lah gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Proyek infrastruktur yang dikerjakan semuanya hampir oleh BUMN-BUMN karya itu kan sebetulnya memiliki suatu karakteristik yang sifatnya itu gini, long term enforcement gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung ambil istilahnya return dalam jangka pendek. Kemudian juga sebagian besar BUMN construction itu kan memang bekerja dalam beberapa tahun terakhir utamanya dalam mengerjakan banyak sekali proyek-proyek saya bilang aja tanah petik, proyek-proyek penugasan dari pemerintah lah. Dalam beberapa hal kan mungkin itu betul-betul memang penugasan yang kalau dilihat dari visibilitasnya mungkin buat BUMN tadi menjadi agak sulit begitu ya. Tapi karena penugasan dikerjakan. Jadi menurut saya kalau sebagian besar tanah petik ya, pekerjaan BUMN di sektor infra ini adalah penugasan memang agak sulit mengharapkan mereka bisa meng-generate profit yang cukup besar. Ada kriteria harus dipakai. Kapan kita boleh membaharkan BUMN itu dalam konteks kita melihat kepentingannya dari keberadaan mereka. Jadi pakai aja matriks ternanda ya, misalnya pendekatannya matriks, kalau apa namanya vertikalnya kaitannya dengan apakah masih strategisnya. Terus matriks horizontalnya kita lihat dari segi kesehatan BUMNnya. Kesehatan BUMNnya itu masih oke, positif, surplus, atau dia sudah hugi atau dekatnya. Dan kemudian juga kita mesti melihat apabila kondisi produk jasanya itu misalnya masih strategis. Negara publik masih membutuhkan, tapi BUMNnya sakit. Misalnya apa? Misalnya, atau steel, atau PN. Kita mau bubarin apa enggak kira-kira kalau kategorinya cuma sekedar bilang itu rugi gitu. Jadi kalau sekarang kondisi internalnya keuangan finansial yang dikaitannya lebih jelek, bukan berarti harus dibubarkan karena produk jasanya masih strategis buat negara, buat publik. Tapi yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah restrukturisasi dalam rangka untuk penyehatan. Sehingga nanti ujungnya perusahaan-perusahaannya bisa menjadi lebih baik, lebih sehat, dan pindah kuadran misalnya ke kuadran di mana produk barangnya masih barangnya strategis, tapi kondisi kesehatannya juga bisa menjadi lebih baik.